Sebenarnya tim Suspori akan menyampaikan hasil terkini pengusulan pembunuhan berencana Yusua. Kami akan membahasnya bersama juru bicara tim advokat menegakkan hukum dan keadilan tampak Sandi Ebenezer Situnggir. Dan sudah bergabung bersama kami. Bung Sandi, selamat malam. Selamat malam, Mas Ayman. Apakah Anda setuju dengan apa yang mau disampaikan oleh Pak Mahfud MD? Kelompok Irjen Sambo membentuk seperti kerajaan di Polri, ini luar biasa. Ya, saya kira kalau mengkopol hukum menyampaikan seperti itu, saya kira itu belum cukup gitu ya. Bahkan belum cukup itu? Tidak cukup, Mas Ayman. Karena mengkopol hukum itulah penyelenggaraan negara gitu ya. Kalau mengkopol hukum juga hanya berkeluh kesah gitu ya, mestinya jangan berkeluh kesah. Mengkopol hukum sebagai penanggung jawab terkait dengan politik hukum dan keamanan itu mestinya bertindak gitu. Sarang kami dari tampak itu sebenarnya, supaya Presiden membentuk tim kepresidenan untuk menyelesaikan semua persoalan ini gitu ya. Kalau pejabat negara selalu mengeluh gitu, terus kita rakyat tampak yang mendarmabaktikan hidupnya untuk persoalan ini, terus mau buat-buat apa? Sebentar, sebentar Pak Bung Sandi. Tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud mengatakan bahwa kelompok Iljen Sambo seperti membentuk kerajaan. Dan semuanya, semuanya dikatakan ya, sudah diproses. 31 orang disebutkan tadi. Apakah Anda mencurigai bahwa ada yang lebih atau memang kalau sudah disebutkan 31 orang ya sudah tidak ada lagi? Baik, jadi persoalan bukan di jumlahnya Mas Aiman. Tapi bagaimana caranya negara hadir di situ gitu ya. Hari ini misalnya, hari ini banyak berseleweran misalnya di media-media sosial terkait yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu ya. Kalau Pak Mahfud menyatakan itu kerajaan, di media-media sosial hari ini disebut Kaisar gitu ya. Kaisar gitu ya. Apa Kaisarnya? Kalau di media-media disebut ya FS gitu ya. Terdi Sambo, oke. Terdi Sambo gitu ya. Artinya yang kita butuhkan sebenarnya, bagaimana negara hadir gitu ya. Apakah Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab persoalan ini hanya melihat ini hanya masalah kecil gitu. Kalau kita ada ditampak, ini saatnya Presiden Jokowi ya, menyelesaikan semua persoalan yang ada di Tupu Polri. Oke. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mengkopol Hukamite ya. Polri itu hadir mendukung tegaknya negara demokrasi gitu ya. Jadi kalau tidak ada penegakan hukum, mustahil muncul negara demokrasi. Ya permasalah begini, Presiden harus turun, Pak Mahfud MD nggak harus sampai di sini. Ini ada dua paradigma, ada dua pandangan nih. Yang pertama, ya sudah selesai karena 31-nya sudah diproses. Ada etik, ada pidana, bahkan banyak yang kemudian dipidana ya. Dari 31 itu. Ada yang berat dipidana, lalu kemudian yang kurang berat mungkin etik. Kita akan tunggu nanti dan kita tunggu keterbukaan juga dari pihak kepolisian untuk hal ini. Dan yang kedua, kalau seandainya dianggap, oh masih ada lagi kok selain 31 banyak, maka kemudian Presiden harus turun tangan. Yang mana pandangan Anda? Yang pertama atau yang kedua? Gini, gini Mas. Jadi tampak itu kan... Ini pertanyaannya sederhana sebenarnya. Yang pertama sudah 31 itu selesai atau jangan-jangan masih ada yang lain? Yang kedua? Yang kedua Anda menyatakan itu. Yang kedua. Jadi, pertama kami membuat pengaduan resmi ke Komisi Pemerintah Korupsi pada minggu lalu gitu ya. Kami melihat entry point ketika ada dugaan pemberian uang kepada LRPSK gitu ya. Itu kemudian kami laporkan kepada KPK ya. Jadi yang kami lihat di situ bukan hanya terkait dengan uang yang dua amplop yang tebalnya satu senti itu, bukan. Tapi apakah terkait dengan 31 orang atau 61 orang yang sekarang ini diproses, itu melakukan perbuatan itu hanya hubungan atasan dan bawahan gitu. Atau ada faktor lain seperti faktor uang yang mendorong mereka melakukan itu. Kemudian, kalau ada 30 sekian, ada 60 sekian gitu ya, itu berarti kan uang itu kan dari mana gitu ya. Sumbernya dari mana? Nah, hari-hari ini, dua minggu terakhir ini, seperti yang sampaikan Mas Aiman tadi itu, bagaimana masif gitu ya, pemberantasan judi di polda sumut, di polda sumbar gitu ya. Apakah ini ada efeknya dari kasus ini? Nah, kalau Kapol yang mengerjakan itu, saya kira tidak akan jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya Presiden Jokowi membentuk tim kepresidenan gitu ya, terkait dengan persoalan ini, saya kira itu akan meningkatkan citra Polri ke depan. Tawaran kami dua hari yang lalu adalah, dari tampak itu, meminta kepada Kapolri membentuk majelis persidangan etik yang independen. Selama ini, selama ini kan persidangan etik di polisi itu hanya diwakili oleh polisi gitu ya. Ini peradilan, bos. Peradilan itu harus independen. Walaupun etik internal kepolisian? Sekarang kita lihat misalnya di Makam Agung dan Komisi Judisial gitu ya, hakim yang diduga melakukan kesalahan, ada panel ad hoc antara Komisi Judisial dan Makam Agung. Makam Konstitusi, ada pelanggaran etika, Makam Konstitusi membentuk ad hoc yang terdiri dari hakim Makam Konstitusi dan masyarakat gitu. Nah, ini sekarang saatnya gitu. Saatnya Polri melakukan itu. Ada ad hoc juga dari pihak luar yang dianggap independen dan ahli? Betul. Jadi kemarin itu misalnya contoh Mas Aiman, ketika misalnya AKBP Brotoseno, faktanya Kapolri mau memperbaharui per kapitu gitu. Kemudian ada mekanisme PK. Itulah kemudian alasan Kapolri untuk membuka persidangan kembali, kemudian melakukan pemberhentian kepada AKBP Brotoseno. Nah, ini di luar AKBP Brotoseno ini ada persoalan lebih besar. Kalau Kapolri tidak mau, saya kira saatnya Jokowi sebagai presiden, sebagai penanggung jawab dari negara ini harus turun, gitu Mas. Oke, jadi Anda mencurigai bahwa ada angka lebih dari 31 yang sudah, yang di luar 31 yang mungkin bagian dari kekaisaran Ferdisambo, begitu ya? Jadi, sederhana aja Mas Aiman, sederhana sama Imas. Kita tidak mau misalnya, kalau yang 31 sekian ini orang ini, hanya dipandang sebagai pelanggaran etik dan pelanggaran menghalang-halangin penyidikan, gitu. Tapi harus lebih jauh dari itu, apakah ada aliran dana kepada mereka ini sehingga tercipta skenario seperti itu. Dan semuanya akan terbongkar, jelas tuntas. Harus tuntas, ya Mas. Ini saatnya kita mencintai Polri ini. Karena Polri ini harus baik ke depan. Jelas, tuntas, dan satu lagi, terbuka. Terbuka ini baik prosesnya, maupun orang-orang yang ada di dalamnya, supaya juga kemudian bisa dipantau. Bukan kadakanlah misalnya ajang untuk intrik politik internal, dan lain sebagainya. Iya, sangat betul Mas. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, ketika kemudian perkap ya, peraturan Kapolri misalnya, belum memunculkan itu. Apakah Kapolri harus segera mengubah itu untuk kemudian memproses etik secara terbuka dengan tim ad hoc yang ahli dan independen? Iya, jadi Polri ini kita butuhkan, Mas. Apapun ceritanya, kita mencintai Polri yang baik dan benar. Kalau selama ini polisi melakukan persidangan etik kepada anggotanya, dilakukan secara internal, itu melanggar prinsip peradilan. Peradilan itu harus bebas dan independen. Bagaimana polisi, memeriksa polisi, pelakunya polisi, yang mengadili polisi, itu sangat melanggar prinsip pengadilan. Jadi harapan kita ke depan, terkait dengan pelanggaran yang ada di kasus ini, tidak semata-mata terjadi hanya pelanggaran etik, dan penyimpangan menghalang-halangi penyidikan. Harapan kita, Kapolri berani membuka semuanya. Kapolri listio sigit itu harus meninggalkan legasi yang baik untuk negara dalam masa jabatan dia. Supaya ada hadiah juga bagi anak-anak kita ke depan. Anda mencurigai bahwa ini bukan sekedar hanya soal kerajaan, istilah yang disampaikan oleh Pak Mahfud, tapi ada aliran uang yang mengunci satu dengan yang lainnya di tubuh internal Polri. Begini Mas Amat, jadi kalau terkait dengan bisnis-bisnis ilegal misalnya, kan sudah menjadi pergunjingan di masyarakat gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah negara bisa hadir di situ? Misalnya kayak Polda Sumut misalnya, dua minggu terakhir ini melakukan gencar memberantas, termasuk penggerobohan perjudian terbesar di Cemara Medan itu ya, di Leserdang itu. Termasuk Sumatera Barat misalnya? Termasuk Sumatera Barat kemarin Pak Teddy sudah sampaikan tadi ya, saya kira ini saatnya gitu. Di Polda Sumut sudah disebut namanya misalnya di media-media online, ada namanya AP misalnya. Kita kan tidak tahu sih AP itu. Mestinya kan disebut gitu ya, supaya masyarakat juga tahu pergunjingan selama ini adalah benar. AP ini pelaku dari bandar? Kalau yang disampaikan di media online itu kan bandarnya kan AP. Nah sekarang siapa AP ini? Apakah Kapolda Sumut juga berani melakukan tindakan terhadap itu? Itu saya kira mas. Apa bedanya dengan, kan biasa polisi kemudian melakukan pengumuman melalui inisial. Apa bedanya ketika dibuka misalnya? Saya kira kalau misalnya polisi sudah berani menyatakan dia DPO misalnya ya, saya kira apa bedanya ketika KPK misalnya mengumumkan seorang tersangka gitu. Apa bedanya misalnya polisi melakukan kompresi pers untuk mengumumkan seorang tersangka gitu ya. Nah sehingga pergunjingan di masyarakat berhenti ya. Kita tidak capek lagi mengurusin ini karena negara kita ada pimpinan gitu. Ada penyelenggaraan negara, masa kita ini boleh capek terus? Oke. Kira-kira begitu mas. Terakhir Bung Sandi, apa yang bisa Anda sampaikan? Harusnya kasus ini seperti apa ke depannya? Karena ini luar biasa. Bukan hanya soal kasus dugaan pembunuhan berencana, tapi juga ada hal-hal lain yang terikat satu dengan yang lain. Ada proses etik pada puluhan polisi. Ada juga kemudian penangkapan ratusan bagaimana satu daerah ini di bandar judi. Kalau digabungkan mungkin hampir dekat seribu kalau seluruh Indonesia ini. Tiba-tiba setelah ada kasus Ijen Fedy Sambo ini. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Dan apa harapan Anda sebagai bagian dari masyarakat untuk melihat hal ini tuntas ke depan tidak hanya soal kasus Yosua tapi juga soal internal tubuh kepolisian? Ya, jadi yang tampak harapan masyarakat harapkan itu harus ada alasan gitu ya. Alasan misalnya, kenapa sih para jenderal itu harus ditahan gitu. Dijelaskan gitu. Dijelaskan ini si Anu melakukan kesalahan seperti ini gitu ya. Harus dibuka gitu. Nah kemudian misalnya ada tindakan lain gitu ya kepada jenderal-jenderal dalam perurahan menengah itu. Dijelaskan misalnya kenapa sih harus disopot misalnya Berijian Hendra misalnya. Dijelaskan kepada masyarakat itu. Sehingga masyarakat ini tidak dibuat lelah untuk mengikuti perkara ini terus. Itu yang pertama. Yang kedua, Polri jangan melihat persoalan ini sangat sederhana gitu. Termasuk misalnya Kak Polri, Pak Jokowi misalnya ya. Jangan melihat persoalan ini sederhana gitu ya. Di balik semuanya ini harus ditemukan. Apa sih yang menyebabkan persoalan ini? Makanya kita dorong ada pemeriksaan etik yang independen termasuk persidangan etik yang independen gitu ya. Kalau ini tidak cukup juga ya, saya kira Jokowi harus membentuk tim kepresidenan. Kami dari tampak, Mas Aiman, merencanakan mendorong pertemuan dengan mengopol hukam supaya mendorong presiden ya, supaya melakukan perubahan terkait dengan majelis etik yang sifatnya health. Yang kami lakukan tampak itu ke depan adalah melakukan judicial review ya. Judicial review undang-undang kepolisian ke makam konstitusi gitu ya. Kenapa perlu kami lakukan itu? Yang pertama, kalau kita lihat undang-undang kepolisian terkait dengan posisi kompolnas, tidak satu pun fungsi kompolnas untuk mengawasi di undang-undang kepolisian itu. Kompolnas itu hanya bertugas memberikan saran kepada presiden. Jadi tidak tergambar gitu. Selama ini kan orang membuat pengaduan kepada kompolnas. Ternyata dia nggak punya kewenangan itu. Dia hanya memberikan saran kepada presiden. Intinya bahwa harus dibuka secara transparan dan independen. dan libatkan pihak luar menjadi tim ad hoc dalam hal ini. Tentu ini menjadi masukan yang menarik untuk kita cermati ke depan. Apakah ini akan dilakukan? Tidak tentu ini menjadi sebuah hal yang menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih, Bung Sandi Situngkir dari acara Tampak. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu.